Dua kamplung, bener ya? Ini kenapa merah-merah? Tadi ada jerawat. Bibi Naula lagi jalan sama bapak ibunya. Ya. Eh bawa, bawa lagi ngomongin siapa ya? Kok nyebut-nyebut sama orang? Bawa jangan baperan. Bawa kucing dari mana ini? Ya bawa, lo kucing dari mana bawa? Bucing dia bencong. Oh bukan kucing bencong. Mamam apa enggak? Ini lah. Mau dong? Mau dong? Ini apa ini ya? Ini enak banget nih. Kucing pede. Eh ya, pedean sih kucing. Eh guys, aku tuh baik sama semua orang. Aku tuh ya mas, terutama anak-anak BIA, anak-anak BIDA, Nabilah punya suami si Ilyas. Kemarin nge-DMS sayang, sekses lalu ya, buat lagu kamu ya, buat Nabilah itu sama Ilyas. Itu aja gak kepedean, bukan berarti buat cinta sama dia. Gitu loh. Jangan-jangan DR dong. Ya, jangan DR. Aduh. Jangan DR, please tolong dong. Kalau ada orang yang bilang, inilah Dwi Pertik inilah, alah. Udahlah, kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah sampai menjatuhkan orang lain. Itu baru keren. Life aku sepi enggak. Life aku gak pernah sepi. Karena memang life aku gak saksi buat orang-orang yang yang gak kompeten. Yang baik-baik baru boleh. Betul. Kalau life gue sepi, ya gak mungkin ada suatu di mana-mana, say. Orang tahu kali mudah di Liberty berapa. Cuman maksudnya, kalau misalkan teriak, jangan teriak sendiri-sendiri. Gitu. Emang siapa senariklah tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, itu betul. Anakku tuh Meldi. Boleh kan? Naik? Boleh. Tapi jangan menjatuhkan orang lain. Jangan bikin fitnah. Ya. Apa namanya, fanfest-nya juga pada goblok banget. Gak air fanfest gue. Kalau fanfest gue makin cer-pincer. Ini makan peti aja, nak. Yang gelu mami biar pangsut nih. Ya, ya. Kalau gak gitu, karena pangsut kemana-mana dia. Kalau gak gitu, gimana? Bukan leg itu, maksudnya leg IG sepi, mbak. Mau ngapain Soekaryo? Mau telanjang? Oh, leg sepi. Di sosmed tuh udah semua bisa diatur. Gue mau rame, gampang. Tinggal pake uang. Ofer yang betul rame. Daripada sepi di rumah. Heran deh. Jadi, kalau aku tuh baik sama anak-anak Lida, itu karena mereka juga baik sama aku dan humble. Ngeliat aja suaminya Nabila, Paul, coba lagi. Dokter Gipel, coba lagi ya. Nah, Lida itu. Street one. Perasaan mereka juga gue panggil sayang. Dan kadang-kadang fans-fans gue juga gue panggil sayang gitu loh. Dan kadang, eh ini ya, biasa aja sih, maksudnya. Gak ada yang kayak gimana-gimana. Bukan berarti gue jatuh cinta sama dia ya. Ini baperan nih. Hah? Gue gak ngapa-ngapain sama itu cowok juga. Mudah-ngapain gue gak ada cinta sama dia. Aduh, dari persigma susah jatuh cinta. Tidak, tolong. Mami, eh, eh, mana cuma itu aku mau avokat-avokat. Neziden jangan suka bikin marah-marah kak Dewi dong. Itu fans-nya itu. Katanya dapet deh, katanya aku nge-DM itu si kucing. Nge-DM si kucing pada waktu si kucing belum nikah atau apa. Gue mah, gue mah bahaya sama semua orang. Bukan yang gimana-gimana. Atau fans aku itu DP lovers, aku wajib panggil sayang loh. Kalau aku sekali jatuh cinta sama pria, itu aku udah pasti setia. Aku udah gak mungkin macam-macam. dan aku orangnya baik sama semua orang. Contoh nih contoh. Lu tahu suaminya Nabila kan, si Ilyas. Contoh ini hal kecil ya, yang baru, lagi baru. dia lagi DM. Aku bilang, eh sayang, lagi bikin lagu ya. Aku bikin istrinya kan lagi bikin lagu tuh, Sina Bila. Lagu baru. Ternyata dia udah di-e udah lama banget. Maafin aku ya. Duh, aku gak, apa, aku gak baca teh. Nah, habis itu. Ya udah biasa aja maksudnya, salam ya buat ini ya. Ayo kapan nanti kita ini ya, ketemu ya. Dia bukan berat itu gue, jatuh cinta sama dia. Iya kan? Logikanya kan gitu. Kecuali, eh, kamu sama aku aja. Kamu gitu-gitu, nah itu baru menggoda namanya, ya kan? Lu kenapa-ngapain? Kenapa angin ngelep-ngelep gue? Dari kemarin gue udah diem loh. Dari kemarin gue udah diem loh. Tapi orang itu, ngecepek mulu. Si kucing kalibasa itu. Hati-hati loh. Gue gini-gini juga intelijen loh. Gue bisa pikir loh. Bisa gue pikir loh. Gue diem, gue gak apa-apa. Jangan bikin fitness aneh-aneh. Ya? Jangan bikin fitnah yang aneh-aneh ya. Aku tuh baik sama semua orang. Eh? Eh? Gue gak berarti, tapi gue cinta sama dia. Kalau cinta itu kayak gini nih. Mau gak lu pacaran sama gue? Lu sama gue ya. Aku sayang sama kamu. Lu gak usah sama dia. Lu sama gue aja. Nah, itu baru gak bener. Gak. Nah, ini sama gue aja. Nah, itu baru gak bener. Lu gak usah. Lu gak usah. Gak gitu. Tuh kucing. Prentice-nya. Ngomongin gue. Lu. Lu bilang. Emang orang ini. Emang prentice-nya ini. Emang kalau bicara gak ngomongin gue itu. Gimana gitu loh. Kan guenya Oscar, T. Nyanyi. Aku gak ada masalah dengan siapapun. Cuma jangan bikin pinter. Kan jadi gak nyaman ya. Mending cari berondong ganteng kayak gue ya, Mi. Daripada laki orang. Ya iyalah. Kasarnya. Tapi aku gak suka berondong, sayang. Kenapa Adi. Gak apa simpan simpansi. Gak ada urusan. Dia gak jengkel gue juga. Gak usah ngomongin jengger. Gak ada urusan sama gue. Gak ada urusan. Aku dibayar hidup. Di dunia ini bukan untuk urusin orang. Tapi kalau misalkan kamu minta aku nyanyi. Baru aku nyanyi. Di sisi makan seliting aja. Kalau aku tuh ramah sama orang. Baik sama orang. Bukan berarti aku tuh cinta sama orang itu. Ya. Gitu loh. Ya. Kalau berondong jangung suka gak suka. Laki buka apa? Ini lagi dimakan nih. Ini dibikin dadar. Dibikin dadar. Bikin dadar apa yang namanya. Enak banget ini. Dadar jagung namanya. Oh iya. Mulai sekarang sebenernya jauh-jauh ya. Karena temen sendiri. Karena temen sendiri yang menjabat. Jadi mau gak mau aku gak bisa nolak. Yaudah gitu. Jadi walaupun jauh. Karena temen itu ada yang mau jadi bupati. Ada yang jadi gubernur. Jadi aku punya. Ada yang jadi di VRD. Ada yang jadi di BR. Jadinya aku. Bantuin mereka. Gitu loh. Halo Dondang. Boketek siapa Boketek? Tanggapan Loli gimana? Gak ada yang perlu aku tanggepi. Bukan urusan aku. Kenapa yang gak nanggepi? Bukan dihubungnya juga. Gua mau ngomongin orang. Gitu apa? Sejak kapan dia percaya ngomongin orang. Ngurusi aku sendiri aja gak bagus. Masih banyak masalah. Hidup aku ngapain gua mau ngurusi orang. Gak ada urusan. Hei. Rasiat Mami Amin. Kapan Oscar lagi? Nanti ya. Tanggal 14. Soalnya aku milih-milih. Gak semua job Bilkada itu aku terima. Aku milih-milih orangnya. Kalo gak baik banget sama aku. Mau dibayar mahal juga. Aku gak mau. Tapi kalo baik sama aku. Pasti aku dibayar mahal ya seneng. Gitu sayang. Anak kecil itu tadi cucuku. Cucu. Cucu. Gak ada anak-anak. Tidak kusus. Gue bau ketek. Aku bau ketek. Kapan aku bau ketek? Kapan gue bau ketek? Siapa bau ketek? Hah? Oh. Ah, apa ini? Kenapa yang kita nengundiin orang? Bukan urusan kita. Enggak kok ketemu sama aku gak bau ketek. Itu kan orang-orang yang benci aja. Ada-ada aja aja. Kenapa? Kenapa yang kita bahas-bahas orang? Kita gak ada bahas orang. Kita bahas kucing. Gak bedain. Kucing sama orang beda ya sayang. Jawab kucing kan binatang. Kalo orang itu orang. Gak ada orang yang bilang gue wangi kalau gue buketek. Gak ada orang yang bilang gue wangi kalau gue buketek. Mau ada orang yang ngatain gue. Mau ada orang yang apa ya biarin aja. Akan kembali ke karmanya sendiri. Gak ada urusan. Cuman kalo misalkan fitnah harus diluruskan ya. Supaya tidak menyebarkan kimonan. Mami kucingnya di Cukabumi. Doain ya. Oh iya. Doain ya. Bahas kucing kali depan bahas menantu. Maksudnya apa sih ini? Aku gak ngerti deh ini. Kenapa jadi ke kekeknya uwa-uwa. Itu apa sih? Uwa-uwa itu. Gak ngerti aku? Kucing juga bau ketek, Mami. Kalo kucing mah memang bau. Wangi-wanginya kucing ya karena dikasih bedak. Habis itu kalo gak dimandiin ya bau lagi. Namanya juga kucing. Kucing tuh kan dinyatang. Coba manusia. Kau manusia aja yang tau mandi. Tau tempat kosor itu bersih aja bau. Apalagi kucing yang gak tau itu tempat kosor. Atau itu tempat bersih. Filler bibir Mami bagus. Nanti aku mau di filler lagi. Ntar akan di fit. Gak cakep. Kucing maut sama terseriannya pemandang. Apa sih gak ngerti? Hai. Yang masuk disini komennya. Yang aku ngerti aja. Yang aku gak ngerti. Aku gak mau bahas. Karena gak nyambung. Aku mau bahas apa? Aku harus punya kemampuan dulu. Baru aku bisa mewakili hati atau suara rakyat. Kalo aku tidak punya kemampuan di bidang itu. Ya gimana? Masa aku mau jadi boleh kak?